Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jambi memastikan pasien yang terkonfirmasi COVID-19 bisa mencoblo saat pemungutan suara pilkada serentak 9 Desember mendatang, berlaku untuk pasien ODP, PDP, positif dan yang menjalani isolasi mandiri. Hal ini karena KPU Provinsi Jambi tidak menghalangi hak seseorang untuk memilih kecuali atas kemauan sendiri. Petugas akan mendatangi pasien yang sedang menjalani perawatan berkoordinasi dengan tim gugus tugas. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Afnizal, mengatakan pihaknya juga akan menjamin petugas yang mendatangi pasien positif COVID-19 dengan menggunakan protokol COVID-19 dan menggunakan APD sesuai standar. Dalam pemilihan juga melakukan koordinasi dengan saksi dan petugas bawaslu untuk bisa menyaksikan dari jauh. Dirinya juga mengatakan saat pencoblosan pasien juga menggunakan sarung tangan dan akan dibagikan dokumen surat suara dilapisi plastik. Dengan catatan, pasien yang ingin memilih harus melapor ke petugas TPRS melalui komunikasi. Dengan catatan nanti, petugas yang akan mendatangi pihak itu. Tetapi petugas ini akan berkoordinasi dengan tim gugus tugas dengan menggunakan APD yang lengkap. Misalnya untuk usaha positif itu tentu akan melalui petugas kesehatan yang menggunakan APD lengkap. Dokumen yang kita siapkan, suara-suaranya, dan dia akan memilih di tempat... Amri Zalfarli, Jambi TV